Yo guys, Raghadget bersama Rahkrisna disini dan pada kesempatan kali ini kita akan ngebahas laptop 8 jutaan terbaik di Agustus 2022. Oke, kali ini bahasannya adalah laptop harga 8 jutaan. Nah biasanya di harga segini kita akan menemukan laptop yang sudah oke banget buat menunjang kebutuhan kuliah maupun kantoran. Gak jarang juga di harga segini kita sudah bisa menemukan laptop yang sudah oke buat mulai belajar editing atau bermain game kekinian. Nah biar kamu gak usah ribet-ribet nyari laptop sendiri, Raghadget udah ngerangkum 5 laptop terbaik menurut Raghadget untuk bisa kamu beli di harga 8 jutaan pada Agustus 2022 ini. Terima kasih buat yang sudah subscribe dan kita langsung aja ke nomor yang pertama. Laptop 8 jutaan terbaik Agustus 2022 yang pertama adalah Acer Aspire 5 A51545. Sebagai pemuka, Aspire 5 ini hadir buat kamu yang perlu laptop dengan performa handal, garansinya udah resmi, dan tentunya sudah bebas worry. Laptop ini udah bisa langsung dipakai pas pertama kali keluar dari box tanpa perlu ngurus-ngurusin hal lain. Karena udah membawa Windows 11 original plus include bonus office home student 2021. Jadi gak usah lagi tuh repot-repot apalagi beli software bajakan. Gak cuma itu, secara performa laptop ini sudah bisa banget diandalkan buat menghajar segala aktivitas harianmu. Mulai dari berkuliah, kantoran, editing, hingga gaming casual. AMD Ryzen 5 5500U dengan AMD Radeon RX Vega 7, RAM 8GB DDR4 3200MHz on board, dan SSD 512GB M.2 NVMe. Nah, kombinasi spek ini membuatmu bisa mainin game seperti Valorant, Dota 2, Genshin Impact, PES 2021, dan juga GTA V. Hal yang paling sering kita lihat dari sebuah laptop tentu adalah layarnya. Dan Aspire 5 ini sudah membawa layar yang lega dengan kualitas yang oke. 15,6 inch IPS Full HD, 63% sRGB, dengan tingkat kecarahan hingga 300 nits. Ditambah baterai 53Wh yang bisa bertahan hingga 8 jam, laptop ini jadi sabi banget buat dipakai nonton film atau marat aminadrakor. Kalau mau dibawa keluar, bobot 1,7 kg dengan tebal 1,79 cm-nya sudah tergolong cukup ringan. Terakhir untuk portnya, sudah lengkap dan kekinian. Laptop 8 jutaan terbaik Agustus 2022 yang kedua adalah Asus VivoBook K3400BA. Kalau tadi ada laptop buat yang suka main aman, kali ini ada laptop buat yang suka ambil resiko demi dapetin hasil yang lebih cuan. Dengan berani ambil resiko buat beli laptop bergaransi distributor ini, kamu bisa mendapatkan spek setara laptop 10 jutaan resmi. CPU Intel Core i5-11300H dengan grafis Intel Iris Xe Graphics 80 Execution Unit, RAM 8GB DDR4 3200MHz, dan SSD 256GB M.2 NVMe. Yap, kamu nggak salah denger. Laptop ini membawa CPU berseri H yang biasanya kita temukan di laptop performa atau laptop gaming. Alhasil, secara performa, CPU ini bisa ngasepin CPU-CPU lainnya di laptop 8 jutaan. Dengan begitu, ngerjain tugas kuliah, kerjaan, ngedesain, ngitip video, hingga bermain game, udah bisa dilakukan dengan baik. Meski belum bisa dipakai buat bermain game AAA, Asus VivoBook ini udah kuat buat mainin game populer seperti GTA V, Valorant, dan tentunya Genshin Impact. Gak cuma jeroannya aja, layar laptop ini juga bisa bersaing dengan laptop di harga 10 jutaan. 14 inch OLED beresolusi 2,8K, ini 2K lebih dikit ya, terus akurasi warnanya 100% DCI-P3 dan 100% sRGB. Sebuah layar yang gak hanya bagus buat nonton film, tapi juga udah bisa dipakai buat editing profesional. Dengan baterai 63Wh-nya, kamu bisa pake laptop ini buat kerja hingga 8 jam non-stop. Nah, biar pengalaman streamingnya makin asik, kamu juga bisa memanfaatkan teknologi yang namanya VPN. Dan aku merekomendasikan iVC VPN. Dengan iVC VPN, kamu bisa streaming video secara gratis di berbagai platform populer seperti Netflix, HBO, sampai Disney+. Streaming juga bisa bebas lemot karena iVC ini bisa menawarkan pengalaman internet yang kenceng dan bisa dibilang 11-12 lah dengan internet tanpa VPN. Pilihan device juga lengkap, mulai dari device yang sejuta umat seperti Windows, Android, dan Apple, sampai Linux pun udah bisa. Dan ini dia, bisa unlock geoblocking content, alias konten-konten yang cuma bisa ditonton di negara-negara tertentu. Kalian aja butuh kan? Dan karena ini VPN, jadi tergolong legal ya guys. Karena memang di Indo ini, VPN masih diperbolehkan dalam penggunaannya. Buat yang sudah kepo, bisa cek deskripsi buat penjelasan dan juga pricing plannya. Dengan biaya langganan nggak sampai Rp20.000 sebulan, kamu udah bisa streaming sana-sini dengan kecepatan tinggi secara gratis. Desain laptop ini juga udah kece abis, dengan berat 1,45 kg dan tebal 1,79 cm. Portnya juga udah lengkap dan bahkan sudah ada Thunderbolt 4. Laptop 8 jutaan terbaik Agustus 2022 yang ketiga adalah Lenovo Ideapad Slim 3. Sama seperti Acer Aspire 5, Ideapad Slim 3 ini juga selalu masuk jajaran laptop terbaik di harga Rp8 jutaan. Bukan karena asal milih ya, karena memang biasanya di seri Ideapad Slim 3 ini, mereka selalu bisa menawarkan price to performance yang worth it untuk dana Rp8 jutaan. Dari segi performa, CPU Intel Core i5-1135G7 dengan Iris SE Graphics, RAM 8GB DDR4-3200MHz Dual Channel, dan Dual Storage Hard Disk 1TB dan SSD 256GB NVMe, merupakan kombinasi spek yang menarik dan sudah bisa diandalin buat menghajar kebutuhan kuliah maupun kerja. Dipakai main game kayak Valorant ataupun Galaxy Impact tentunya udah bisa. Kalau ngeliat kekurangan sendiri, mungkin ada pada layarnya. 14 inch beresolusi Full HD dengan panel TN. Agak kurang sebenarnya ya, mengingat laptop lain di harga yang sama sudah bisa ngasih layar yang berpanel IPS. Baterai laptop ini juga tergolong cukup kecil ya, di 38Wh, tapi untungnya udah bisa bertahan hingga 6 jam pemakaian standar. Dari segi desain dan ergonomis, Ideapad Slim 3 ini tetap membawa ciri khas yang Lenovo banget, dengan berat 1,1 kg dan tebal 1,99 cm. Terus opsi upgrade di laptop ini juga udah lengkap banget. Terakhir untuk portnya, udah lengkap, udah ada Type-C dan juga card reader. Laptop 8 jutaan terbaik Agustus 2022 yang keempat adalah Dell Inspiron 153511. Ada 2 alasan utama kenapa kami memasukkan laptop ini ke jajaran datar terbaik, meskipun ini laptop garansi distributor ya. Alasan pertama, gak perlu upgrade-upgrade macem-macem. RAM udah 16GB DDR4 3200MHz dual channel, CPU-nya juga udah Intel Core i5 1135G7, grafisnya udah Intel Iris Xe, dan SSD 512GB NVMe. Mau dipake ngantor kek, kerjaan kek, ngedit video tetangga kek, atau main game pun, bisa dilibas sama laptop Dell ini. Ya, kecuali game AAA ya, lagi-lagi kita harus sadar diri bahwa ini laptop 8 jutaan. Alasan kedua, layar 15,6 inch IPS Full HD Touchscreen. Yap, bisa dibilang laptop Dell ini merupakan satu-satunya laptop dengan layar touchscreen pada list kali ini. Tapi sayangnya, layarnya gak bisa dilipat hingga 360 derajat, padahal ini layarnya udah touchscreen. Faktor pendukung lain, untungnya udah oke, walau bukan yang terbaik. Mulai dari bobotnya yang 1,8kg dengan tebal 1,89cm, baterai 41Wh yang bisa bertahan hingga 5 jam pemakaian standar, dan port yang lengkap. Bentar, kayaknya gak ada USB Type-C sih. Laptop 8 jutaan terbaik Agustus 2022 yang kelima adalah Asus VivoBook K513EA. Kayaknya 6 bulan berlalu, tapi Asus K513EA ini masih betah ya, berada di list laptop 8 jutaan. Tapi gak apa-apa, hal ini karena memang laptop ini masih memiliki price to performance yang menarik, khususnya buat kamu yang perlu laptop buat produktivitas dan juga belajar ngedit. Kita kupas mulai dari speknya. Intel Core i3 1115G4 dengan Intel UHD Graphics, RAM 8GB DDR4 3200MHz, dan SSD 256GB M.2 NPMI. Ya, sejauh ini belum terdengar menarik ya. Meski begitu, performanya ini tetap bisa diandalkan buat kerja kantoran sama kuliah. Nah, kalau mau hal menariknya, kita bisa langsung jump in ke bagian layar. 15,6 inch OLED Full HD dengan 100% DCI-P3, 100% sRGB, dan kecerahan hingga 400 nits. Spek layar yang tentunya menggiurkan banget buat calon editor sukses. Pasalnya, spek layar kayak gini tuh bakalan enak banget buat dipake ngedit dan ngedesain gambar yang perlu akurasi warna yang tinggi. Kalau buat gaya, ASUS VivoBook K513EA ini juga udah bisa banget diandelin. Desain kece ala VivoBook, ditambah bobot 1,7 kg dan tebal 1,8 cm, udah bisa banget dipamerin di kantor atau kampusmu. Baterai 42Wh-nya juga udah bisa bertahan hingga 9 jam pemakaian. Terakhir, portnya udah lengkap dan kekinian. Yo guys, itu dia 5 laptop di harga 8 jutaan yang bisa kamu beli di bulan Agustus 2022. List lengkap beserta link pembelian dari laptop tadi bisa kamu cek aja di kolom deskripsi ya. Buat kamu yang request konten selanjutnya ataupun pengen tanya-tanya lagi, silahkan langsung ramaiin kolom komentar. Thank you buat yang sudah nonton. Like kalau kamu suka, dislike aja kalau nggak suka. Dan kita ketemu di konten selanjutnya.